Wali kota Miami, Dade County pada hari Rabu mengatakan 6 mayat lagi telah ditemukan di reruntuhan menara kondominium daerah Miami dalam 24 jam terakhir. Jumlah korban tewas yang dikonfirmasi hampir seminggu setelah bangunan itu runtuh menjadi 18 orang. Tidak ada korban yang ditarik hidup-hidup dari gundukan beton yang dihancurkan, serpihan kayu dan logam sejak dini hari. Dalam musibah di kota tepi laut Surfside yang berdekatan dengan pantai Miami. Wali kota Miami, Dade County, Daniela Levincava mengatakan 2 anak berusia 10 dan 4 tahun termasuk di antara yang tewas. Dia mengatakan 147 orang masih hilang dan dikhawatirkan terperangkap di reruntuhan kondominium Champlain Tower South. Terima kasih telah menonton! Para pejabat mengatakan mereka masih menyimpan harapan untuk menemukan korban selamat, penyelidik, belum menyimpulkan apa yang menyebabkan hampir setengah dari bangunan tinggi berusia 40 tahun itu runtuh menjadi tumpukan ketika penduduk tidur pada dini hari Kamis lalu. Judith Mitrani-Racer, Associate Chief dari Materials and Structural System Division atau Laboratorium Technique National Institute of Standards and Technology, NIST, merekomendasikan penyelidikan teknis penuh di bawah Undang-Undang Keselamatan Konstruksi. Pada tahun 2018, firma teknik Morabito Consultant menyiapkan laporan sebelum proses sertifikasi ulang keselamatan gedung, menemukan kekurangan struktural di kompleks 12 lantai dengan 130 unit yang sekarang menjadi fokus penyelidikan. Baru-baru ini pada bulan April, Presiden Asosiasi Kondominium memperingatkan penduduk dalam sebuah surat bahwa kerusakan beton parah yang diidentifikasi oleh insinyur di sekitar dasar bangunan telah menjadi jauh lebih buruk. Pada hari Rabu, kerabat seorang warga yang hilang, Harold Rosenberg, mengajukan gugatan di pengadilan sirkuit ke-11 Florida terhadap Champlain Tower South Kondominium Association Inc., konsultan Morabito Inc., dan SDRC Tech PA, sebuah perusahaan yang menurut gugatan itu dipertahankan oleh asosiasi untuk memperbaiki gedung. Gugatan itu mengatakan para terdakwa mengabaikan tanda dan indikasi peringatan yang jelas dan mengejutkan bahwa bencana akan segera terjadi dan meminta ganti rugi yang tidak ditentukan untuk dibayarkan ke perkebunan Rosenberg yang dianggap mati karena kelalaian. Dari Florida, Amerika Serikat, kontributor Nusantara TV melaporkan.